Saat ini, dua anggota tim squadron Serigala lainnya tiba. Di belakang mereka ada sekelompok Serigala ganas. Serigala-Serigala itu menukik satu per satu. Anggota tim mulai menembak, karena mereka baru saja berlatih. Jadi senjata di tangannya semuanya kosong. Tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Serigala. Rekan satu tim hanya bisa memakai bayonet dan bertarung satu lawan satu dengan Serigala. Tapi jumlah Serigala terlalu banyak. Rekan satu tim terus terjatuh. Saat ini Leo melihat Raja Serigala di kejauhan. Dia merasa bahwa untuk menangkap pencurinya, terlebih dahulu perlu tangkap rajanya. Leo memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk jantung Raja Serigala dengan bayonet. Raja Serigala jatuh. Serigala melihat ini dan lari. Mereka menang lagi. Tapi dalam perjalanan kembali, mereka selalu merasa sesuatu akan terjadi. Leo mulai berjongkok di tepi untuk memeriksa situasi sekitarnya. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah ranjau darat meledak seketika. Meledakkan beberapa orang menjadi terbalik. Leo buru-buru berlari untuk mendukungnya. Namun ia terkena peluru musuh. Untungnya, senapan sniper di tangannya mengblokir peluru tersebut. Semua perhatikan, ada peluru tajam. Ini bukan latihan. Segera hubungi kantor pusat.